Oke cuy kali ini kita lanjut nonton ISL ya karena udah mulai lagi ini antara Artel Ego melawan Evos Holy ya Wah tas lawan mantan timnya nih kita lihat disini Anavel pakai barat tas disini pakai Ferdin ya Fredrin ini bewa tiga ya ya bewa tiga ini cuy yang kalah belum langsung pulang loh ini masih ada lawan bracket waduh kena solo kill Fluffy nya sama Pai dan ini yang main Pai ya Pai rasi Nino kalau kemarin di ISL Celi Boy Rack sama Monster sama Heiss tapi datang Rasi kali ini mencoba untuk menghentikan pergerak dari DREAMS karena tadi DREAMS nya juga bisa langsung cukup cepat ya dia menggunakan Y-Walk untuk bergerak nih mungkin dia ingin bermain di area ini ujungnya tinggal level dong Fluffy mencoba untuk nge-lo kill misalkulasi ya kayaknya ya di MPL sih apa namanya di MPL sih eh eh belum menang sama sekali ya lawan Evos ya eh menang deh sekali di lag pertama ya 2-0 tapi lag kedua terakhir mereka kalah sih dua-dua satu ya ini misi bales 6 ini masih bisa diberikan dari sisi branch masih bisa mundur dengan satu BMI masih sempat level empat kah wujudnya banyak kurang deh wajahnya pertama muncul di area tassoh mereka harus melakukan kecepat dan dreams mulai datang masalahnya Wow dari besinya masih level tiga ya langsung dibuang nyokin nagain wuhh banyak sekarat wuhh gelo Anavel kelas banget langsung dimakan ya wuhh menawan tulang tuh dah tiba-tiba menangi poski nih rasit mati rasit dari seorang beras mengijir ke arah cried dan dipaksa dipukul mundur wuhh wow 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 tapi Fluffy memang harus menghilang dan dreams hampir saja tertake down dengan hari ini astral sphere yang dilemparkan oleh cried tapi Anavel bebas untuk menghajar ke tartel yang pertama dengan garai yang lumayan cukup low tas pun waduh kelas tas ye lo untung dong wow 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 untung dong pergerakan dari pemain-pemain hal terigo memang agak sekiannya tapi melihat team fight yang cukup rapi ya dari evos holy ini seakan-akan kayak mereka mau memberikan sinyal kalau kita juga nggak mau kalah dirinya terlalu jauh oke masih oke lah nggak terlalu banyak-banyak waktu ini masih memang ini game jadi ya ini misi bales dendam tas ya sama mantan tim juga gede ketika darah abu-abunya banyakan betul-betul itu menurut aku alasan utama kenapa Fredrin masih dipik dan jadi match up jungler yang cukup kuat ya karena gimana pun dia punya segi damage ya tapi evos eh alter ego punya dua paket ya dan rosternya ya mengganggu tentunya pergerakan dari Anavel meskipun tadi ada inisiasinya udah dibuka terlebih tasnya udah level 7 harusnya iya sama betul tapi ini menjadi keuntungan sebenarnya buat team alter ego di early game ini dan harusnya dari sini tempo mungkin bakal bisa dinaikkan nih sama temen-temen alter ego entah mereka ingin mencoba untuk melakon presion tapi eh eh ada yang ketahuan nih Perdin nggak ternyata nggak ternyata wah ada yang meninggal rasi doang ya paynya dateng wuh kelas pay wih no no rau no butuh keberanian doang no wah kena baru daksikat ya jelok seru 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 pia yang bener-bener manis banget sih dari brunch dan kryd hampir juga memberikan pock damage kita tau seberapa sakit dengan ADS respill yang dikeluarkan oleh kryd tapi itu dia teamfightnya masih jadi satu untuk satu sih dripnya gak ada ulti sih ini Anavel gak bakal kontes ini akhirnya namanya dia akan tumpang tapi tertul kedua kali ini udah mulai coba dikontes rasi menjalankan tugasnya dengan baik mencoba untuk melakukan zoning ke arah dream dan evos segera terdapat ke dua masih dipegang oleh damage dari evoh-eh alter ego Payenya dateng ya Emang bisa gitu ya Lawan bisa teleport juga ya Cheap ya Udah pindah ke area toplay Dan kalau dari segi itemization Udah ada endless battle Yang dibuat sama Nino Dia bahkan gak buat sepatu loh Dari Nino nya Iyasih Dia lebih mungkin berfokus Mungkin berfokus untuk dari segi di match Terlebih dahulu ya Cepet banget branding larinya Betul Yang tadi kolis juga udah bilang Di area pre-match Ini yang ngebawa Yuzhong Sebenarnya untuk early temponya Itu enak banget Untuk bisa ngezoning lawannya Plus untuk menangin objektif total kan Wah mau perang nih Mau perang nih Tauan ya Dapat atas nih Oh disandwich tapi Diadu gitu Ultinya Yah mati dong anapel Gelok Amu ada apa nih Wow Ini Ivo's holy seakan-akan Ada tali boneka yang digerakkan sama alter ego Karena dari tadi mereka bener-bener terpancing Bahkan sekarang udah ada energy Raffi Wah udah sakit lagi Nino nya Sekali Raul ya Tukar tapi di cakar sang manusia serigala Tukar tapi tukar Tukar tapi tukar Tukar tapi tukar Oh boleh coba aja tekan kita Nino yang sendirian tadi di atas Mereka datang bertiga Mencoba untuk melakukan pick off Ternyata backupnya cepet banget Novo Aria datang Ya kan dari seorang Muset dikocoknya ini dreams Udah sakit ya Paya nya ya Mulai kontes nih Dreams mulai kontes nih Alas diserok Arlo tuh Berkontes nih Oke gak kenal Buset Pai Gelo Pai Makan aja nih Pai nih Entahin Kurang damage tapi Rapelnya meninggal Bukan abar udak Ditembaknya Gelo Jadi strong gini bro Betul Karena damage dari Brunch Belum bisa masuk saat ini Apalagi memang Presiden dari alter ego yang Begitu kuat Teman-teman dari boss Soalnya harus bisa memberikan space Kepada Brunch Agar dia bisa mengumpulkan Atlus minimum Tiga item wajib dari Cloth Corrosion strike Ya kan corrosion Ditambah lagi DHS Beda 4 ribuan ya 4 ribuan 4 ribuan 4-3 ribu nih duitnya nih Oke lah masih oke nih Gak terlalu kalah sini Nah ini baru kalah nih Nah Gelo Meta ganyang gini Ini Celo Celo Ini dicekek nih game playnya Macannya dicekek Kembali ke sarangnya Karena Dari teman-teman alter ego juga Bisa dibilang Kalau dia maju dikit Ada panel slash Kalau coba diinisiasi Yaudah kita tungguin black Terkenformnya beres Detoners welcomenya beres Baru dibalikin Itu selalu terjadi Counter setup Dari alter ego ya gisah Buh Baru udah dong Burak Burak Nah ini baru-baru udah kebeneran Di dalam tower dia Strong banget nih Friendly game Game baru berjalan Selama 9 menit Tapi lihat Tersisa hanya Alter dan juga Inner trade Alternya bahkan udah dihancurkan Barusan Sama Nino Dan kali ini Lihat Lihat Nggak itu buat ingin doang Wah free lord ini Kayaknya nih Free lord ya Oke Lo AE Wah Drivesnya ketauan Wah Perang banget nih Karasinya meninggal Topi nilinya free hit Anavelnya mati Rugi sih ada lord Mati ya Ini rugi dong Tutupin ya Gerakannya ya Kelakunya Gak bisa ngedamage juga N kayak nih Lordnya ke atas ya Dari Evos Holy Dan Alter Ego Ini permainan dominasi Yang masih dipegang Sampai Di menit ke 10 Game ini berjalan Dan Evos Holy Mereka tinggal Menunggu Kira-kira Ini siapa yang akan dibuka Atas Coba untuk menculik Satu pemain Astral Kenapa orang tuh Gila udah sakit banget Rasanya meninggal ya Masih bisa defense ya Awas Kasih aja Turretnya Langsung runtuh Begitu saja Dari Evos Holy Saat ini Langsung melakukan Defensive Dan Alter Ego Cukup sabar Dalam bermain Kelakunya Ada penasigi Itu darahnya Sakit banget Udah Brunch Mati dong Gak dihalangin lagi Gelok Krite Gak nih Gak ada wave ya Apakah akan ada Passive Alter Ego Brunchnya lama sih 13 detikan lagi Mudah orang ini Mudah orang ini Oh udah udah Kena cycle End Gel Dreams Udah End Gel Alter Ego Mau ada playoff disini ya Tuaas Gila gila Sudah 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 Nanti kita lanjut Game 2 ya Alter Ego udah playoff Ini Tuh Gak ada Navari cuy Dari kemarin Gak ada Navari ya Gila Kita lanjut Ke game 2 Nanti ya Mereka seakan-akan Seperti Di Amin